Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membuat snack dari pisang ambon Ini aku tanpa menggunakan mixer ya Jadi manual aja juga bahan-bahannya pun sederhana Seperti apa proses cara pembuatan Serta bahan-bahannya Simak terus videonya sampai selesai Siapkan 200 gram pisang ambon Pilih yang sudah matang Lalu kemudian haluskan Disini aku menghaluskannya hanya dengan menggunakan sendok garpu aja Supaya tidak terlalu halus ya Lalu sisihkan Kemudian siapkan 3 putir telur yang suhu ruangan Jangan yang dari kulkas ya Supaya nanti hasilnya untuk kuenya itu tidak bantat Kalau telurnya dingin itu nanti cenderungnya Tidak bisa mengembang untuk hasilnya Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir Kocok manual dengan menggunakan whisk seperti ini Hingga tercampur rata Tidak perlu sampai mengembang ya Hanya sampai tercampur rata aja Untuk memasukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit Oke setelah tercampur rata seperti ini Kemudian akan aku masukkan 200 gram tepung terigu Pilih yang pro sedang Lalu aduk kembali Hingga tercampur rata Untuk memasukkan tepung terigunya juga sedikit demi sedikit Nah kemudian masukkan juga untuk baking powder sebanyak 1 sendok teh Masukkan juga untuk baking soda sebanyak setengah sendok teh atau soda kue Kemudian masukkan juga untuk buah pisang yang sudah dihaluskan tadi Kemudian aduk hingga tercampur rata lagi Tambahkan 65 ml santan Disini aku menggunakan santan instan Lalu terakhir masukkan untuk margarin sebanyak 50 gram margarin Ini sudah dicairkan dan juga sudah suhu ruangan Kemudian aduk hingga tercampur rata lagi Nah disini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan itu masuk Supaya panas di dalam oven itu bisa merata Nah setelah tercampur rata semua Siapkan loyang berdiameter 17 cm Yang sudah diolesi dengan margarin dan juga ditabur dengan tepung tipis Kemudian tuang semua adonan ke dalamnya Nah untuk di bagian atasnya Ini akan aku beri dengan potongan pisang dan juga keju parut Untuk keju parutnya ini sesuai selera ya Jadi kalau tidak suka keju parut Boleh menggunakan hiasan pisang saja Atau mungkin bisa ditaburi sesuai selera Apa saja Bisa juga kismis Atau mungkin bisa juga dengan kacang almon Jadi sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing Nah kalau sudah Kita siap untuk di oven Jadi disini untuk meng ovennya selama 40 menit Dengan menggunakan api atas bawah Suhunya 170 derajat celsius Oke kita tunggu terlebih dahulu Selama 40 menit Nah ini setelah 40 menit Sudah matang Lalu akan aku tunggu Dingin terlebih dahulu Nanti kalau sudah dingin Ini akan Menyusut ya Jadi turun ke bawah sedikit Nah seperti ini Kalau sudah dingin Menyusut ke bawah Selanjutnya aku akan keluarkan Dari loyang Nah snack dari Pisang ambon ini Atau Bolu pisang ambon Atau kek pisang Itu sangat cocok sekali ya Untuk teman minum teh Di saat lagi PPKM Di rumah Daripada jajan Untuk anak-anak dan keluarga Mending kita buat snack sendiri Yang sangat simple Tentunya juga Lebih higienis ya Karena kita menggunakan Bahan yang sederhana Dan juga Buatan sendiri Nah selanjutnya ini Aku akan potong Supaya kalian bisa tahu Seperti apa tekstur Di bagian Dalamnya Tentunya untuk membuat Pisang ini Kek pisang ini Atau snack pisang ini Bisa juga diganti Dari pisang Yang lain Seperti pisang raja Jadi aku sarankan Hanya dari dua aja ya Pisang raja Atau pisang ambon Supaya nanti Tekstur Hasilnya itu Bisa cantik Dan lembut Oke Dan seperti ini Untuk hasilnya Saat dicoba Juga sangat lembut Dan juga basah Di bagian dalamnya Jadi Enak banget Ini Tiga hari Juga Tahan aja ya Untuk Snack Atau kue Pisangnya Oke Selamat mencoba Untuk Sahabat aku semua Di rumah Terima kasih Sudah Menyaksikan video-video aku Sampai bertemu kembali Di resep-resep aku Yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax